Buntut disertasinya yang menuai banyak protes masih terus dirasakan Abdul Aziz, dosen Fakultas Syariah IAIM Surakarta. Ancaman dan teror dari berbagai pihak tidak hanya ditujukan kepada dirinya, tetapi juga istri dan anggota keluarga lainnya. Teror-teror yang disampaikan baik melalui media sosial maupun secara langsung sempat membuat keluarganya tak nyaman untuk keluar rumah. Kirim meme yang gak patut gitu ya, atau ada itu membuat semacam cerita yang ya sangat gak patut telah saya ceritakan. Itu berdasar sampai sekarang? Sudah berkurang, tapi masih-masih ada, apalagi yang modelnya itu menggurui. Ya, sampai keluarga besar itu sampai berdampak ya. Saya harus menenangkan keluarga besar, apalagi orang tua ya, udah sepuluh. Saya harus menenangkan dan kemudian memberikan pengertian, pemahaman itu. Abdul Aziz menegaskan disertasi berjudul konsep milk al-yamin Muhammad Syahrurak sebagai keabsahan hubungan seksual non-marital tersebut, berawal dari keresahannya, atas banyaknya wanita yang menjadi korban pria yang sudah mengajak berhubungan seks dengan janji akan dinikahi, padahal hanya untuk bersenang-senang. Dari hubungan seks non-marital itu, masyarakat bahkan negara dinilai cenderung mengkriminalisasi pelaku, khususnya wanita yang menjadi korban. Tujuannya adalah supaya mengurangi kriminalisasi, ya menghilangkan lah ya, menghilangkan kriminalisasi terhadap baik negara maupun masyarakat, tidak melakukan kriminalisasi terhadap hubungan seksual non-marital. Karena apa, ya dengan teori itu ya, dengan teori itu memungkinkan bahwa negara bisa saja tidak mengurusi atau tidak perlu mengurusi privasi orang yang merupakan hak asasi manusia. Dari keprihatinan itulah Abdul Aziz memaparkannya dalam disertasi promosi dokter di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta beberapa waktu lalu. Hubungan seksual non-marital itu menurut hukum Islam kan ilegal. Nah kita mencoba mencari apakah ada peluang yang bisa atau teori yang menyatakan sebaliknya. Nah ketemulah saya di tafsirnya Syahrul itu yang menafsirkan Milkul Yamin ala beliau. Kalau Milkul Yamin klasik kan maknanya Buddha. Nah dari tafsiran versi Syahrul inilah saya mendapati bahwa ini memungkinkan untuk menyelesaikan persoalan hubungan seksual non-marital. Setelah ramai dan menjadi polemik disertasi tersebut rencananya akan direvisi maksimal 3 bulan sesuai dengan saran dan kritik para penguji. Terutama bagian judul nantinya akan diubah menjadi problematika konsep Milkul Yamin Muhammad Syahrul sebagai keabsahan hubungan seksual non-marital. Abdul Aziz lulus ujian disertasi tersebut dengan predikat sangat memuaskan pada tanggal 28 Agustus lalu. Rasutia Wati melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.